Assalamualaikum berhasil, selamat datang kembali di Guru Gumbel Channel beberapa hari yang lalu MUI sudah mengeluarkan fatwa terkait dengan kriptokorensi bahwa mereka sudah ketok palu itu adalah mata uang yang haram untuk digunakan sebagai transaksi keuangan atau alat penyimpan kekayaan apa yang menjadi lendasan mereka tentu saja adalah ketidakjelasan kepemilikan, ketidakjelasan jumlah dan ketidakjelasan nilai itu fluktuasinya lebay sekali yang membuat siapapun yang memilikinya itu bisa sampai ajep-ajep nah sejauh ini secara pribadi saya mengapresiasi konten fatwa itu tetapi kurang mengapresiasi MUI-nya dalam mengeluarkan fatwa ini kok gitu? jadi kita lihat misalkan argumentasinya dulu bahwa salah satu yang menjadi masalah dari kriptokorensi adalah bahwa undang-undang di Indonesia belum mengakui mata uang yang bentuknya seperti itu atau yang sesungguhnya tidak memiliki bentuk seperti itu di Indonesia ada undang-undang bahwa transaksi kita itu memang harus menggunakan rupiah atau kita bertransaksi dengan mata uang lain tetapi itu pun disetujui oleh undang-undang nah apapun yang disetujui oleh undang-undang sebagai mata uang itu tidak ada di dalamnya kriptokorensi bitcoin dan sebagainya itu tidak ada nah karena itu maka kita sebagai warga negara ya selayaknya memang tidak usah menggunakan bitcoin atau hal-hal yang semacam itu selain itu bukan hanya Indonesia ada banyak sekali negara-negara juga yang sudah mengharamkan peredaran bitcoin di negaranya misalkan Vietnam, Rusia, Cina atau Saudi Arabia, Iran dan sebagainya dengan alasan yang kurang lebih juga sama karena untuk melindungi warganya dari nilai mata uang yang terlalu aneh terlalu ini bahkan kepemilikannya pun tidak jelas lah gimana dong saya? saya kan sekarang penambang bitcoin apa yang harus saya lakukan? apakah uang saya jadi uang haram? ya begini baraya kalau soal hal-hal haram itu tidak diketahui maksudnya begini fatwa dari sebuah lembaga otoritatif itu adalah rekomendasi jadi dalam syariah islam yang namanya fatwa itu tidak memiliki kekuatan hukum syariah karena itu hanya rekomendasi kenapa bisa seperti itu? karena pihak-pihak yang otoritatif itu merasa harus memudahkan atau memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menjalankan satu hal yang dianggap baru jadi misalkan seperti ini di masa lalu ya nah pak saya itu punya usaha usahanya itu adalah peternakan koruptor si koruptor itu nanti kulitnya akan saya jadikan tas cantik kemudian saya jual nah pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang tidak ada dalilnya di dalam Quran dan Sunnah sehingga harus digali bagaimana hukumnya untuk itu nah upaya untuk menggali hukum itu sangat susah sangat rumit sehingga hanya kolangan-kolangan tertentu saja yang berhak untuk melakukannya diantaranya adalah para ulama yang otoritatif nah para ulama kemudian mengeluarkan fatwa fatwa itu bukan untuk mempersulit tetapi rekomendasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan begitu jadi sekali lagi tidak ada ketetapan hukum sesuai syariah atau hal yang semacam itu terkait dengan fatwa jadi kalau baraya mau ikuti boleh nggak ikuti juga no smoking tetapi saya merekomendasikan baraya mengikuti orang-orang yang telah merekomendasikan itu karena mereka dianggap otoritatif atau baraya anggap mereka itu otoritatif begitu nah tetapi justru dalam hal inilah saya kurang mengapresiasi MUI dalam mengeluarkan fatwa ini kenapa? karena sebagian dari pihak-pihak otoritatif dalam dunia Islam itu cenderung untuk menjadi pihak-pihak yang bereaksi terhadap kemajuan zaman jadi zaman berubah orang-orang Islam tidak terlibat dalam proses kemajuan zaman itu tetapi mereka bereaksi terhadap perubahan zaman itu jadi misal ya cryptocurrency ini ini adalah wujud dari perkembangan zaman yang modern yang terlalu cepat dan revolusioner katakanlah seperti itu nah orang Islam terlibat nggak? tentu saja tidak terlibat dalam proses ini tetapi setelah jadinya cryptocurrency mereka kebingungan akhirnya berkumpul mengeluarkan fatwa fatwa itu apa? reaksi atas perkembangan zaman itu makanya kita bisa melihat bahwa hampir seluruh fatwa MUI terkait dengan hal-hal baru di dunia ini itu pasti jatuhnya adalah hukum haram seperti itu karena apa? karena bereaksi mereka tidak terlibat terhadap sesuatu yang ada di dalam situ begitu nah tetapi coba kita lihat kasus yang lain misalkan babi babi itu pernah diperbolehkan dikonsumsi atau masuk ke dalam tubuh kita oleh MUI dalam kasus apa? kasus meningitis jadi kalau baraya berhaji misalkan nah kalau baraya mau berangkat itu baraya harus diinjuus dulu disuntik oleh vaksin meningitis vaksin meningitis itu mengandung babi atau dibuat menggunakan media yang mengandung babi nah oleh MUI diperbolehkan apa alasannya darurat nah kenapa bisa bisa menjadi hal-hal seperti ini? karena MUI tidak bisa atau orang-orang Islam secara umum itu tidak bisa membuat vaksin yang tanpa babi jadi kita itu harus impor vaksin dari luar negeri dari negara-negara yang sudah maju kita gak bisa membuatnya lalu kita masuk kita menghadapi sebuah dilema ini boleh atau tidak? akhirnya boleh karena darurat nah dari dua kasus ini kita mengetahui bahwa orang-orang Islam atau pihak-pihak otoritatif dalam Islam itu tidak bergabung dengan perkembangan zaman tapi mereka hanya bereaksi mereka tidak bisa menciptakan ini dan itu mereka hanya memfatwakan bahwa ini dan itu itu halal atau haram nah makanya ya saya gak nyalahin siapapun kan saya juga orang Islam dan saya juga memiliki tanggung jawab untuk ahli ini sehingga yang saya pikir adalah bahwa kalau seperti ini orang-orang Islam itu akan terus-terusan tergusur oleh zaman dan hasilnya adalah fatwa lagi fatwa lagi fatwanya adalah haram lagi karena kita memang tidak terlibat dan tidak mengetahui tentang perkembangan zaman itu jadi semoga ini dipahami bersama dan semoga ini menjadi bahan inspirasi khususnya bagi orang-orang Islam agar terlibat dalam perkembangan zaman sehingga kita tidak terus-terusan menjadi pihak yang bereaksi terima kasih karena sudah menyimak saya guru gembul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih